Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Saudara-saudariku jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Salam satu Tuhan Salam akal sehat Pendeta Yosua Super-super panik Pendeta Yosua Super-super jantungan Ini kayaknya teman-teman Pendeta Yosua ini Sudah gak nyenyak tidur Sudah gak enak makan Kenapa? Karena videonya Yang mengaku-ngaku Pernah membakar tiga gereja Itu viral dimana-mana Khususnya Yang tergabung dengan Grup Bakul Kompor Begini teman-teman ya Beberapa jam yang lalu Saya mengupload sebuah video Videonya Pendeta Yosua Yassin Yang Meminta maaf kepada umat Islam Sekaligus mengatakan Dirinya Terkena Penyakit jantung Punya penyakit jantung Katanya Buktinya ini teman-teman Ya Saya ambil dari Gerakan Kasih 613 subscriber Video ini Videonya Gerakan Kasih ini Streaming tiga hari yang lalu Sudah sodariku Di video ini Pendeta Yosua mengatakan Sakit jantung Katanya Saya bilang tadi Kemungkinan Sakit jantungnya Yosua itu Ada tiga kemungkinan Kemungkinan yang pertama Memang Sakit jantung Dari dulu Kemungkinan yang kedua Pura-pura Sakit jantung Untuk mendapatkan donasi Terus Kemungkinan yang ketiga Ngaku sakit jantung Karena ketakutan Takut ditangkap polisi Takut diinterogasi Kan seperti itu Teman-teman ya Oke disini ya Gerakan Kasih 613 subscriber Kita simak disini Gerakan Kasih ya Ini 613 Subscriber Ini yang di upload Ya Yang di upload Terakhir di upload Dua bulan yang lalu Teman-teman Nah Sementara yang live Juga dua bulan yang lalu Video yang Tiga hari yang lalu Sepuluh hari yang lalu Lima hari yang lalu Itu sudah hangus semuanya Sudah kobong semuanya Saudar-saudariku Ya Ini adalah bukti Bahwa pendeta ini Ya Pendeta tukang ngibul ini Sudah ketakutan Sudah ketar ketir Takut Nyusul pendeta Yusuf Manubulu Kenapa? Karena di channelnya pendeta Yusuf Manubulu Orang ini diwawancarai oleh pendeta Yusuf Manubulu Mengaku Membenci orang Kristen Dengan dalil Al-Quran Orang ini terang-terangan Mengaku pernah membakar gereja Sementara yang saya pantau Yang Masih ada videonya pendeta Yusuf Manubulu Yang mengaku Pernah membakar gereja Ini di Ini teman-teman Di Channelnya seputar iman Video ini Di streaming Ya Di streaming Ditayangkan tanggal 3 Desember 2020 Ini judulnya Ini nama channelnya Durasinya 1 jam 23 menit Video ini juga saya download Sebagai bukti Agar tidak kehilangan jejak Gitu teman-teman ya Disini dengan jelas Pendeta Yusuf Manubulu Ini mengaku pernah menjadi guru Di MI Hidayatul Adfal Kita simak dulu videonya ya Ini video yang koplak Sudah-sudah diku ya Mereka yang kitab Yohanes 14 Kan dikatakan Kata Yesus Kepadanya Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorang pun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Kenapa Alkitab Yohanes Ini berani Mengatakan Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Nah Yang menjadi Pertanyaan Saudaraku Yang dikasih Tuhan Kalau Yes Bukan Tuhan Beraniga Dia mengatakan Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Karena pribadi Dia Tuhan Sehingga Al-Quran Sendiri Menjelaskan Dia adalah Al-Quran Sendiri Menjelaskan Katanya Sedikit Saya potong Teman-teman ya Seandainya Yesua ini Mengutip Ayat-ayat Bible Mengatakan Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Dan seterusnya Gitu kan Dan itu Diklaim Sebagai Pengakuan Yesus Sebagai Tuhan Itu Urusannya Pendeta Yosua Gitu kan Mereka Mau mengatakan Yesus Itu Tuhan Yang Maha Pencipta Begini dan Begitu Begini dan Begitu Gitu kan Itu adalah Urusan mereka Tapi pada saat Mereka Mengutip Ayat-ayat Al-Quran Untuk Membenarkan Iman Mereka Bahwa Yesus Itu adalah Tuhan Di dalam Al-Quran Gitu kan Ini yang Bermasalah Saudara-saudariku Ya Hakim Untuk Umat Manusia Bayangin Saudara Karena Pribadi Yesus Itu Tuhan Yesus Itu Hakim Untuk Umat Manusia Mana Ayatnya Yesus Itu Atau Isa Itu Adalah Hakim Untuk Seluruh Umat Manusia Ini Pendeta Ini Memang Memang Wajib Dilaporin Teman-teman Karena Memelintir Al-Quran Mengartikan Al-Quran Seenak Udelnya Orang Teman-teman Sehingga Dijuluki Hakim Untuk Umat Manusia Yang Berwenang Mengetahui Tentang Hari Kiamat Yang Berwenang Mengetahui Hari Kiamat Yang Dikutip Apa Teman-teman Al-Quran Ini Wajib Ya Buat Saudara-saudariku Yang Punya Akses Yang Punya Akses Dan Punya Kompeten Di bidang Itu Ya Teman-teman Mohonlah Dilaporkan Orang Ini Teman-teman Ya Karena Fitnahannya Terhadap Islam Sangat Luar Biasa Orang Ini Pangkanya Saudara Aku Ini Selam Tuhan 43 Al-Azru'at 61 Dikatakan 43 Al-Azru'at Ayat Yang Ke-61 Ini Pendeta 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 Dungu Ini Teman-teman Pendeta Dungu Tapi Sok Pintar Gitu Pangkanya Saudara Aku Ini Selam Tuhan 43 Al-Azru'at 61 Dikatakan 43 Ayat 61 Dikatakan 43 Al-Azru'at Yang betul Itu Ini Bukan Al-Azru'at Tapi Az-Zukru'at Nah Ini Yang Betul Aduh Pak Yosua Pak Yosua Kita Lanjutkan Dikit Lagi Dan Sesungguhnya Isa Itu Benar-benar Memberikan Pengetahuan Tentang Hari Kiamat Sesungguhnya Isa Itu Memberikan Pengetahuan Tentang Hari Kiamat Katanya Coba Kita Cek Faktanya Sudah Sudariku Nah Ini Ayatnya Surah Az-Zukru'at Bukan Al-Azru'at Bukan Al-Azru'at Seperti Yang Disebutkan Pendeta Dungu Ini Teman-teman Ya Nih Dia Dan Dan Sungguh Dia Isa Itu Benar-benar Menjadi Pertanda Akan Datangnya Hari Kiamat Ini Kalau Dibaca Dari Ayat Yang Ke 59 Sampai Ayat Yang Ke 64 Jelas Disini Bahwa Nabi Isa Perintahnya Menyembah Kepada Allah Wata'ala Nabi Isa Nggak Tahu Jangankan Di Dalam Al-Quran Di Dalam Bible Yang Mereka Yakini Yesus Nggak Tahu Hari Kiamat Ini Ayatnya Merkus Pasal 13 Nomor 32 Tetapi Tentang Hari Tentang Hari Atau Saat Itu Tidak Seorang Pun Yang Tahu Malaikat Malaikat Di Sorga Tidak Dan Anak Pun Tidak Hanya Bapak Saja Artinya Hanya Allah Yang Tahu Tentang Hari Kiamat Itu Kapan Waktunya Hari Apa Tahun Berapa Bulan Berapa Tahun Berapa Hanya Allah Yang Tahu Yesus Atau Nabi Isa Tidak Tahu Tentang Kapan Itu Hari Kiamat Tidak Seperti Yang Dikatakan Oleh Pendeta Dungu Ini Ya Modal Peci 15.000 Modal Sorban Ngaku Ngaku Anak Kiai In Dina Ind Allah Il Islam Dibilang Hadis Terus Az-Zukruf Dibilang Al-Ajruf Katanya Aduh Ini ya Teman-teman Pendeta Ini Sudah ketar Ketir Teman-teman Jangan Ini Teman-teman Jangan Kasih Kendor Kita Pantau Terus Kita Viralkan Terus Dan Tolong Diviralkan Ya Saudar Saudariku Mohon Maaf Apabila Ada Silap Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus